selamat menikmati pengobatan dari turun temurung yang akan saya bagikan kepada semuanya ini perihal perawatan mata ya oke kita langsung cari saja obatnya oke sahabatku dan saudaraku semua inilah tanaman yang saya maksud tanaman ini turun temurung terbukti bisa merawat mata sampai umur ratusan tahun karena kebetulan saya mempunyai neneknya masih hidup sampai sekarang dan di jarak 10 meter dia masih bisa mengenali orang jadi memang luar biasa tanaman ini tanaman ini kalau disini namanya tumbuhan cabai-cabai ya ada juga yang bilang daun jeruk bukan jeruk ya jaruk daun jeruk nah ciri-cirinya dia mempunyai buah yang seperti ini ini kita zoom ini dan dia punya bunga yang seperti ini jadi yang kita dapatkan ini ukurannya masih kecil ya sebetulnya tanaman saya yang seperti ini banyak tumbuh di dekat rumah cuma karena minggu lalu saya sudah semprot jadi semuanya mengering oke kita cabut bismillah oke jadi disini saya hanya ingin memperlihatkan cara penggunaannya jadi ini tolong dikenali ini jangan sampai salah ya ini daun jeruk ya teman-teman ya dia ada buah seperti ini panjang ya ya jadi kita itu ada di sekitaran dekat rumah oke lanjut kita akan perlihatkan cara pembuatannya oke simak terus oke sahabatku dan saudaraku semua ini adalah botol yang akan kita gunakan untuk membuat obat mata tadi ya jadi botol yang paling bagus untuk digunakan itu botol mineral botol aqua atau oleh mineral dan dan sejenisnya kalau mau pakai botol spread yang seperti ini atau botol fanta ya dibersihkan dulu tapi alangkah bagusnya karena ini menyangkut kesihatan mata yang sangat fatal artinya organ tubuh yang sangat vital ya jadi harus betul-betul yang higienis oke jadi sebelumnya botol mineral yang kita ambil kemudian kita bersihkan kemudian nah ini tanaman ini kita bagusnya kita bersihkan dulu dengan air bersih ya ini kalau sudah bersih kemudian kita ambil semua ya kita potong-potong kemudian kita masukkan ke dalam botol mineral yang seperti ini kita potong-potong kita ambil semua ya dengan bunganya dengan buahnya tangkainya ya kecuali ini akarnya ya oke kita ambil kita potong-potong jadi ini bukan hanya sekedar bikin kontek betul-betul tanaman ini terbukti mengobati nanti saya akan perlihatkan kakek yang umurnya hampir ratusan tahun tapi dia masih sangat jelas melihat dan menggunakan juga terapi mata dengan tanaman ini kebetulan dia juga gunakan yang seperti ini kemudian nenek juga yang nenek saya juga yang ada di Polopo umurnya sudah ratusan tahun lebih kemudian rambutnya itu sudah katanya dua kali berganti warna rambut sangkin tuanya itu matanya sudah ingin sudah mau tertutup tapi dia masih melihat di jarak 10 meter dia masih mengenali orang oke ini sudah dipotong-potong ya kemudian kita masukkan ke dalam botol mineral yang seperti ini ini hanya sekedar contoh ya jadi bagusnya pakai botol mineral seperti botol aqua atau botol leminar ya ini hanya contoh karena ini botol minuman yang bersoda bisa juga tapi bersihkan dulu kemudian kita masukkan satu jadi bagi apa namanya pihak yang terkait dengan pengobatan atau yang kerja di lab laboratorium ini bisa dijadikan bahan apa namanya uji coba praktikum saat apa sih yang dikandung oleh tanaman ini sehingga dia bisa betul-betul mengobati ini terbukti ya bukan isapan jempol ini dan saya juga sering menggunakan obat ini ketika mata saya capek habis kerja di depan laptop atau habis perjalanan kena debu gitu kemudian setelah masuk semua oke kita tutup nah setelah kita tutup seperti ini mungkin ada yang bertanya bagaimana cara penggunanya atau pengaplikasiannya ke mata nah sahabat dan saudara semua tinggal namanya didiamkan didiamkan di tempat teduh di rumah ya ditimpan di rumah di tempat yang kering bukan di kulkas bukan juga di di mana ya di di bawah rumah ya ditimpan aja di rumah ya artinya dibiarkan tanaman ini di botol ini selama dua atau tiga hari sampai dia memberikan efek pedis ketika dia dipakai nah dipakai di mana ya dipakai di mata jadi kalau dia sudah satu hari atau dua hari coba sahabat dan saudara aku semua buka tutupnya kemudian ini lubangnya masukkan tutup mata jadi gantian ya jadi gantian mata kanan dan mata kiri ketika ingin mengobati mata kiri tancapkan lubang ini ke mata sambil melihat kemudian tutup mata kiri kalau anda sudah merasakan rasa perih atau pedis di mata berarti itu sudah bereaksi sudah bisa digunakan nah begitu juga dengan mata kiri ketika ingin mengobati mata kiri tancapkan lubang ini ke mata kiri sambil melihat kemudian tutup mata kanan tunggu sampai anda betul-betul merasakan perih dan meneteskan air mata itu gunanya apa untuk membersihkan dan mengobati mata menterapi mata ya begitu caranya jadi diulang sampai berulang kali sampai dua kali atau tiga kali sampai anda betul-betul mata anda sudah merasakan perih yang luar biasa ya sampai meneteskan air mata jadi pengobatan ini atau terapi mata ini bisa dilakukan satu kali dalam satu bulan ya insyaallah mata anda akan melihat sampai umur ratusan tahun insyaallah ya kalau ada yang kurang dipahami nanti apa namanya bertanya di kolom komentar ya cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat kalau anda merasa video ini sangat bermanfaat sangat berguna silakan share ke media sosial agar orang-orang bisa mengetahui juga resep rahasia dari turun temurung perawatan mata sekian dari saya salam hormat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati I don't know how to let it go, or? Maybe it'll go on to school.